Pendekar Lembah Naga, Jilit 61. Sin Leong terkejut sekali. Maklumlah dia bahwa setelah mempelajari ilmu dari Ouyang Bu se-atau lebih tepat lagi, dari Bu Benghut Chow, pangeran ini telah menguasai ilmu yang luar biasa. Pukulannya ini saja ampuhnya menggila. Maka dia pun cepat-cepat meloncat ke belakang, kemudian dengan hati-hati dia menaruh bungkusan roti kering, botol arak dan pakaian berikut sepatu di bawah pohon. Pada saat itu, Cheng Hong Hong telah menerjangnya lagi, merasa penasaran karena pukulan pertama dihindarkan oleh Sin Leong dengan loncatan jauh ke belakang. Dia mengira bahwa pemuda itu gentar menghadapinya. Gentar atau tidak, mau atau tidak sekali ini Sin Leong harus melayaninya bertanding, kalau tidak, dia akan membunuhnya. Dia maklum bahwa kalau belum dapat mengalahkan Sin Leong maka dia akan masih terus merasa penasaran. Dia telah melihat kehebatan ilmu dari pemuda yang dianggap sebagai adiknya ini, ketika Sin Leong mengamuk dan merobohkan orang-orang Cheng Hong dengan amat mudahnya. Sin Leong kini sudah siap. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk menolak serangan pangeran itu yang hendak memaksanya mengadu ilmu. Tentu saja dia tidak mau mati konyol dan juga sekarang tidak ada alasan untuk mengalah lagi. Sudah berkali-kali dia mengalah demi menyelamatkan nyawa orang lain, akan tetapi sekarang mereka berdua bertemu di hutan itu tanpa saksi, tanpa ada hal-hal yang memaksanya untuk mengalah, maka tentu saja dia tidak ingin membiarkan dirinya dipukul sampai mati. Begitu pukulan Hong Hong datang, pukulan yang dahsyat bukan main sebab kedua tangan pemuda bangsawan itu maju dengan kecepatan kilat, yang kiri memukul dengan tangan miring ke arah lehernya, yang kanan menusuk dengan jari tangan ke arah ulu hatinya, dia pun cepat menggerakkan dua tangannya yang melakukan gerak dan diisi dengan tenaga Tiantai Sin Chiang. Plak! Plak! Keduanya terpelanting. Bagus Hong Hong gembira bukan main. Memang dugaannya tidak kosong. Adik angkatnya ini kuat sekali sehingga tangkisannya tadi mengandung tenaga besar yang membuat dia terpelanting, sungguh pun tenaganya sendiri pun membuat Sin Leong terpelanting pula. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam tenaga Sin Kang, mereka memiliki kekuatan seimbang. Namun Hong Hong masih belum merasa puas. Tenaga yang dikeluarkannya tadi belum sepenuhnya, baru tiga perempat bagian saja. Maka kini dia menggereng dan kembali dia menubruk dengan serangan pukulan dasyat, menggunakan seluruh tenaganya, dengan kedua tangan dia mendorong ke arah dada Sin Leong untuk membuat pecah dada lawan itu. Sin Leong mengerti bahwa kakak angkatnya ini merasa penasaran dan hendak mengadu tenaga. Baiklah, pikirnya. Dia sudah mewarisi Tiantai Sin Chiang dari mendiang kodeng lama, maka kini dia pun menahan napas dan mempergunakan seluruh tenaganya dari pusat di bawah perut, menyalurkannya kepada kedua lengannya dan dia pun mendorong untuk menyambut hantaman lawan. Ges! Hebat bukan main akibat adu tenaga keras lawan keras itu. Keduanya terjengkang dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya, dan sesudah keduanya meloncat bangun, wajah Sin Leong pucat sekali akan tetapi pada ujung bibir kiri Cheng Hong Hong nampak setetes darah segar. Bukan main. Tenagamu amat luar biasa kata Hong Hong agak ternah. Hong Hong, perlukah pertandingan gila ini dilanjutkan? Hai it! Pukulan yang datang disertai loncatan kilat ini benar-benar dahsyat bukan main. Saat itu Sin Leong sedang bicara, maka dia kurang cepat sehingga biarpun dia dapat menangkis pukulan itu, tetap saja hawap pukulan yang amat berat menghimpit undaknya, membuat dia terpelanting kemudian bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Hong Hong berang sekali. Akalnya berhasil, yaitu memergunakan kesempatan selagi Sin Leong bicara tadi melakukan serangan kilat. Melihat tubuh lawan bergulingan itu dia sudah melomcat dan mengejar, mengirim pukulan lagi ke arah kepala Sin Leong ketika pemuda ini sedang bangun. Sin Leong yang sudah waspada itu cepat-cepat miringkan kepala dan menerima pukulan itu dengan bahunya. Duh! Tangan kanan Hong Hong tepat mengenai bahu kiri Sin Leong, akan tetapi tubuh Sin Leong tidak bergoyang, sebaliknya pangeran itu yang terbelalak. Ayah dia terkejut bukan main karena begitu tangannya yang memukul itu mengenai bahu lawan, dia merasakan sesuatu yang lunak dan tiba-tiba tenaga Sin Kangnya sudah membanjir keluar memasuki tubuh Sin Leong melalui kontak antara tangannya dan bahu adik angkat itu. T. K. H. I. I. Beng serunya. Mendadak tangannya itu menjadi lemas dan tentu saja tangan yang tidak lagi dipenuhi hawa Sin Kang ini tidak dapat disedut oleh T. K. H. I. I. Beng maka dengan mudah Hong Hong sudah dapat menarik kembali tangannya tanpa mengerahkan tenaga. T. K. H. I. Ternyata dia sudah mempunyai persiapan menghadapi ilmu mukjijat itu dan memperoleh ajaran dari hak hiat Moli. Begitu tangannya terlepas, dia langsung mengirim tusukan dengan dua jari tangan kiri mengarah kedua mati Sin Leong. S. U. T. Untunglah Sin Leong cepat melompat ke belakang. Kalau sampai kedua matanya terkena tusukan itu, tentu akan menjadi buta tanpa dia dapat melindungi matanya. Cheng Hong Hong merasa semakin penasaran. Tadi dia telah mengalami kekagetan ketika Sin Leong menggunakan T. K. H. I. I. Beng dan meskipun Sin Kangnya tidak sampai tersedot banyak, namun dia menganggap hal itu sebagai kekalahan di pihaknya, kalah segebrakan. Maka untuk menebus kekalahan ini, dia telah meloncat ke depan, kembali menerjang dan memukul dengan tenaga pukulan Hok Leong Sin Chiang. Inilah salah satu di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab Bu Benghut Chou dan dia memperoleh petunjuk sendiri dari bayangan kakek dewa itu, maka hendaknya pukulan itu bukan main. Melihat pukulan yang mengeluarkan suara sampai bercuitan itu, dengan gelombang hawa berputaran menyambar ke arahnya, Sin Leong maklum bahwa pangeran itu benar-benar menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan agaknya siap untuk membunuhnya, karena itu dia pun tidak mau mengalah lagi. Dia pun langsung mengeluarkan jurus dari Hok Mo Capsa Chiang, menyambut pukulan lawan itu sambil mengerahkan tenaga sepenuhnya. Des, kembali mereka bertemu di udara karena keduanya meloncat, dan kedua tangan mereka saling bertemu di dahului hawa pukulan yang dahsyat bukan main dan akibatnya, kembali keduanya terjengkang, terbanting keras dan bergulingan ke belakang. Sepasang mace Hon Hou menjadi merah. Tadinya dia mengangkat dan memandang diri sendiri terlalu tinggi. Tak pernah dibayangkannya bahwa dia sampai bisa dibuat terbanting seperti itu, bahkan telah dua kali padahal baru bertanding dalam beberapa gebrakan saja, sungguh pun lawannya juga sama-sama terbanting. Hal ini dianggapnya tak masuk akal, bahkan menghinanya. Maka sambil mengeluarkan seruan nyaring melengking dia lalu meloncat dan menyerang lagi, mengirim pukulan bertubi-tubi mengandalkan kecepatannya bergerak. Memang hebat sekali pangeran ini. Gerakannya cepat bagaikan seekor burung walet yang menyambar-nyambar, kedua kaki serta tangannya bertubi-tubi mengirim serangan ke arah tubuh Sin Leong, mengarah bagian-bagian tubuh yang paling berbahaya karena lemah. Namun Sin Leong menyambut dengan sama cepatnya dan mereka saling serang dengan amat hebatnya. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan andai kata ada orang yang menonton pertandingan itu, dia tentu akan menjadi bingung karena sukarlah mengikuti gerakan mereka berdua itu dengan pandang mata, yang nampak hanya dua bayangan yang menjadi satu, berkelebatan dengan kecepatan yang luar biasa. Agaknya Han Hou memang sengaja hendak menguras dan mencoba semua ilmu yang dimiliki oleh adik angkatnya ini, maka dia tidak segera mempergunakan ilmu yang paling diandalkannya, yaitu Ho Te Sien Kun. Ilmu ini merupakan andalan yang terakhir, maka dia hendak menguji kepandaian Sin Leong dengan ilmu-ilmu yang lain lebih dulu. Dan sebaliknya, walaupun di dalam hatinya dia mulai merasa penasaran kepada kakak angkat yang wataknya aneh ini, namun Sin Leong masih tetap teringat budi yang pernah diterimanya dari Han Hou, maka dia pun tidak mau mengeluarkan jurus terampuh dari Ho Mo Capsa Chiang, tetapi melayani pangeran itu dengan ilmu-ilmu silat yang dahulu pernah dipelajarinya dari kakeknya, yaitu San In Kun Hoat dan Tai Kek Sin Kun, kadang-kadang menggantinya dengan pukulan-pukulan Tian Te Sien Chiang. Tiga macam ilmu silat ini adalah ilmu-ilmu silat tingkat tinggi, maka cukuplah untuk dapat membendung semua serangan Hon Hou, bahkan dapat pula mengirimkan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya. Sesudah mereka bertanding selama seratus jurus dan belum juga ada yang kalah atau menang, kedua lengan mereka sudah menjadi matang biru karena sering beradu dengan kekuatan seimbang, dan daun-daun pohon banyak yang rontok karena sambaran hawa pukulan mereka, Han Hou mulai merasa penasaran sekali. Kini taulah dia bahwa adik angkatnya ini benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh dan berat, dan kalau tidak dilenyapkan dari permukaan bumi, tentu akan menjadi penghalang terbesar baginya untuk dapat menjadi jagoan nomor satu di dunia. Sebab itu dia mulai mempertimbangkan untuk mempergunakan ilmu andalannya yang terakhir, yaitu Ho Te Sien Kun. Akan tetapi sebelum dia mulai, mendadak muncul sesosok bayangan yang tidak nampak jelas dalam cuaca yang sudah mulai remang-remang itu. Han Hou hanya melihat betapa bayangan ini adalah seorang lelaki yang bertubuh kecil ramping, agaknya masih seorang pemuda remaja. Akan tetapi pemuda remaja itu mengangkat sebongkah batu besar dan kini pemuda itu melontarkan batu besar yang diangkatnya ke arahnya ketika dia meloncat ke belakang yang menjauhi Sin Leong untuk memulai ilmunya yang hebat, yaitu Ho Te Sien Kun. Sin Leong juga melihat pemuda remaja itu yang diakkenal sebagai Bicu. Karena memakai pakaian pria, pakaian tosupet liankau, maka Han Hou tidak mengenalnya, apalagi cuaca saat itu mulai gelap, dan menyangka bahwa Bicu adalah seorang pemuda remaja. Sin Leong melihat serangan yang dilakukan oleh Bicu untuk membantunya. Batu besar itu lewat di dekatnya dan dia kemudian menggerakkan kedua tangan mendorongnya dan membantu luncuran batu itu dengan tenaga singkangnya hingga batu itu melesat dengan kekuatan yang amat hebat. Sementara itu, saat melihat pemuda remaja itu melemparkan batu besar ke arahnya, Han Hou tersenyum. Tentu mudah baginya untuk mengelak atau menangkis, akan tetapi dia sudah akan memulai dengan ilmu Ho Te Sien Kun, maka dia ingin mendemonstrasikan kehebatan ilmu ini untuk membuat gentar hati Sin Leong. Dia cepat berjungkir balik dan tindakannya ini membuat dia tidak dapat melihat betapa Sin Leong telah membantu lontaran batu oleh Bicu itu dengan dorongan tenaga singkangnya. Kini batu meluncur cepat ke arah Han Hou yang sudah berjungkir balik. Pangeran itu tiba-tiba menggerakkan kedua kakinya menyambut dengan tendangan yang amat keras. Dar batu besar itu hancur berantakan dan nampaklah debu mengepul tebal. Debu ini menghindari pandangan Matu Sin Leong, sehingga dia tidak tahu betapa ketika kedua kaki Han Hou itu menyambut batu dan menendangnya hancur, tubuh pangeran itu pun terdorong sampai kedua kakinya hampir rebah menyentuh tanah. Pangeran itu terkejut bukan main. Tak pernah disangkanya bahwa pemuda remaja yang membantu Sin Leong itu memiliki tenaga lontaran yang demikian kuatnya. Maka gentarlah hatinya. Melawan Sin Leong saja masih belum tentu dia menang, apalagi kalau Sin Leong dibantu oleh seorang kawan yang demikian tangguh pula. Kalau dah maju dikeroyok dua, agaknya sukar baginya untuk menang dan kalau kalah sungguh amat memalukan. Maka dia lalu melompat pergi, mengandalkan keremangan cuaca dan tebalnya Debu. Dari jauh dia mengirim suara melalui kikang. Sin Leong, lain kali kita lanjutkan pertandingan ini. Sin Leong tentu saja tidak menjawab dan juga tidak mengejar, hatinya merasa lega bukan main dan dia mengusap keringat dari leher serta dahinya, mempergunakan ujung lengan bajunya. Bicu menghampirinya dan memegang lengannya. Sejenak mereka hanya saling berpandangan di antara keremangan senja yang mulai terganti oleh malam. Aih, Sin Leong, tidak aku sangka, engkau ternyata memiliki ilmu kepandayan silat yang hebat. Akhirnya Bicu berkata dan suaranya terdengar gemetar, mukanya agak pucat dan napasnya memburu. Sin Leong tersenyum dan menyentuh pundaknya. Kau kenapakah? Aku tadi menonton dari balik pohon, wah, bukan main gelisah hatiku. Ingin membantu namun tak mungkin, kalian bertanding sedemikian cepatnya sehingga untuk melihat mana engkau dan mana lawanmu pun tidak mungkin bagiku. Aku, aku sudah siap dengan batu itu, kemudian kulihat dia melomcat mundur. Nah, baru aku berani menyambitkan batu itu sekuat tenagaku. Dan kau berhasil mengusirnya, Bicu. Sekarang ini, engkau lah yang menolongku. Sin Leong berkata, Hem, jangan kau berpura-pura lagi. Aku sudah menyaksikan betapa engkau melawan musuh dan engkau hebat, aku malah tak mampu mengikuti gerakanmu. Dan lontaranku tadi, entah bagaimana, batu itu sangat berat dan aku merasa khawatir tidak akan dapat mencapainya. Dan dia begitu hebat, Sin Leong, Hihihih, ngeri aku melihat betapa dia yang berjungkir balik mampu menghancurkan batu sebesar itu. Aku tahu bahwa kepandaianku tidak ada seper seratusnya orang itu, jadi tak mungkin dia lari karena aku. Sin Leong, siapa sih dia? Apa kau tidak mengenalnya? Dia itu pangeran Cheng Hon Hou? Ah, begitu lihaikah dia? Cuaca remang-remang dan dia bergerak sedemikian cepatnya sehingga aku tidak dapat mengenalnya. Berbeda dengan engkau. Hanya melihat sebuah tanganmu atau sebuah kakimu yang kadang-kadang nampak di antara bayangan kalian yang menjadi satu saja sudah cukup bagiku untuk mengetahui bahwa di antara dua orang yang bertanding itu adalah engkau. Engkau hebat sekali, Sin Leong. Sudahlah, buktinya kalau tidak ada engkau, belum tentu aku sanggup mengalahkan dan mengusir dia. Mari kita cepat pergi dari sini. Dengan adanya orang seperti dia di sini, kita tidak akan pernah aman kalau belum pergi sejauhnya dari dia. Sin Leong lalu mengambil bungkusan roti dan sebotol arak, juga pakaian untuk dicu yang tadi ditaruhnya di bawah pohon. Ini makanan kita, kita makan sambil berjalan saja, dan ini pakaian serta sepatu untukmu, bicu. Kau, baik sekali, Sin Leong, terima kasih. Akan tetapi Sin Leong yang masih tetap mengkhawatirkan kalau-kalau Han Hou muncul dan mengganggunya lagi, langsung mengajak bicu melanjutkan perjalanan, menyusup makin dalam di hutan itu dan karena tadi Han Hou lari ke timur, maka dia pun mengajak bicu lari ke barat. Dia baru saja datang dari dusun di sebelah barat, maka dia sudah agak mengenal jalan dan biarpun cuaca menjadi semakin gelap, dapat juga mereka maju sampai akhirnya mereka tiba di tepi hutan dan mereka terpaksa berhenti karena malam yang gelap telah tiba. Mereka makan roti dan minum arak. Bicu menukar pakaiannya yang terlampau besar dengan pakaian yang diperoleh Sin Leong dari dalam dusun. Setelah berganti pakaian, dia mendekati Sin Leong yang membuat api unggun, duduk dan memandang pemuda itu. Sin Leong, bagaimana engkau bisa memilih pakaian yang begini pas ukurannya dengan tubuhku? Tanyanya sambil mengamati pakaian yang dipakainya itu di bawah cahaya api unggun, pakaian gadis petani yang sederhana, namun masih baru. Mudah saja, aku membelinya dari seorang gadis yang mempunyai bentuk tubuh seperti tubuhmu. Engkau memang pintar. Tapi sepatu ini, bagaimana bisa pas sekali? Aku, pernah memperhatikan kakimu, dan bayangan ukuran kakimu masih teringat jelas lahku sehingga mudah bagiku untuk mencarikan yang cocok. Eh, mengapa engkau memperhatikan kakiku? Tanya bicu dengan polos, tanpa maksud apa-apa, hanya memang karena heran mendengar ada orang memperhatikan kakinya. Kau maksudkan ketika kedua kakiku tidak bersepatu? Kenapa, ya? Mungkin karena melihat kaki tidak bersepatu merupakan hal yang aneh dan kakimu, kakimu begitu mungil. Ihaha. Jangan ceriwis kau bicu kini menundukkan mukanya karena dia tidak sanggup menentang pandang mati sin leong dan ada perasaan aneh menyelinap di hatinya yang berdebar-debar. Kau bertanya, aku menjawab sejujurnya dan kau marah. Sudahlah, aku mau tidur. Nanti tengah malam kau gugah aku, biar aku yang bergantian menjaga dan engkau tidur. Akan tetapi tentu saja sin leong tidak pernah menggugahnya dan ketika pada keesokan harinya bicu terbangun dari tidurnya, dia marah-marah. Mengapa engkau tidak mau menggugahku semalam? Kau membiarkan aku tidur pula sampai pagi. Kau, kau sungguh kejam. Aku? Kejam? Hei, hei, apa maksudmu? Sin leong bertanya, merasa bingung karena tak mengerti apa yang menyebabkan bicu mengatakannya kejam. Kau membiarkan aku tidur semalaman dan kau berjaga semalam suntuk, membikin aku sungguh merasa tidak enak hati, bukankah itu kejam? Sin leong tercengang, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku kejam dan kau maafkan aku, bicu. Bicu menatap wajah pemuda itu, kemudian dia menghampirinya dan memegang kedua tangan sin leong. Sin leong, betapa jahatnya aku, ya? Betapa kurang penerimanya aku ini. Engkau sudah berjaga semalam suntuk, aku tidak berterima kasih malah memakimu kejam. Tentu saja sin leong menjadi semakin bingung, tetapi dia hanya senyum-senyum gugup saja. Ti, tidak, bicu, kau tidak jahat. Kau heran mengapa aku marah dan menyebutmu kejam? Aku marah karena demi aku engkau menderita. Aku marah terhadap diriku sendiri yang tidur seperti mayat saja, tidak bisa bangun untuk menggantikanmu. Aku memang kejam karena memang engkau kejam, bukan kejam terhadap diriku, melainkan kejam kepada dirimu sendiri. Ahaha, kau maafkan aku, sin leong. Senyum sin leong melebar, hatinya senang sekali. Bicu memang seorang darah istimewa. Sudahlah, bicu, tidak perlu dipersoalkan lagi urusan kecil ini. Sudah sepatutnya kalau aku yang berjaga, karena aku seorang laki-laki. Dan kepandayanmu hebat sekali. Aku mengerti sekarang, apabila aku yang berjaga dan tiba-tiba muncul pangeran siluman itu, maka akan celakalah kita. Hayo kita melanjutkan perjalanan, bicu. Hatiku merasa tak enak sekali, karena aku tahu bahwa pangeran itu tentu tidak akan mau sudah begitu saja. Mereka bangkit berdiri dan pada saat itu terdengar suara suitan-suitan di segala penjuru, disusul ramainya suara derap kaki manusia dan kuda yang banyak sekali. Wajah bicu menjadi pucat dan dia sudah memegang tangan sin leong. Pemuda ini merasa betapa tangan darah itu gemetar, maka dia segera menggenggamnya dan berbisik, jangan takut, ada aku di sini. Tapi, mereka itu, tentu pasukan pemerintah, pasukan yang besar jumlahnya suara bicu juga gemetar. Bicu, bukankah kita ada berdua? Mati hidup kita hadapi bersama, bukan? Ucapan ini seperti meniupkan api ke dalam semangat bicu, membuat matanya langsung bersinar-sinar dan matanya kemarahan. Dia pun menggenggam keras tangan pemuda itu lantas dia pun berkata, Engkau benar. Mari kita hadapi mereka. Aku akan mati dengan senyum kalau bersamamu sin leong. Ucapan dalam saat yang berbahaya itu amat menusup perasaan sin leong, membuat dia terdorong untuk merangkul kemudian mendekap kepala darah itu ke dadanya. Bicu juga manda saja sehingga keduanya seolah-olah tenggelam ke dalam keadaan lain, ke dalam dunia lain dan tidak merasa sama sekali akan datangnya bahaya. Kejar, cari dan tangkap mereka tiba-tiba terdengar suara yang sangat dikenal oleh sin leong. Suara itu adalah suara Cheng Hon Hou, masih amat jauh namun sudah terdengar olehnya karena suara itu dikeluarkan dengan pengorahan tenaga hikang yang amat kuat sehingga bergema di seluruh hutan. Mereka berdua sudah berada di sebelah barat hutan. Suara teriakan itu menyadarkan mereka berdua. Sin leong cepat menggandeng tangan Bicu sambil menunjuk ke depan, ke arah utara. Lihat, kesanalah kita harus pergi. Wajah Bicu berubah pucat. Tapi, itu adalah daerah pegunungan yang amat sulit, amat kerjal dan penuh tempat liar. Lihat, dari sini pun nampak jurang-jurang dalam. Justru itulah merupakan tempat yang amat baik untuk melarikan diri dan bersembunyi. Kalau ke barat, apalagi melalui dusun-dusun dan tanah datar, sangat sukar untuk dapat menyembunyikan diri, lagi pula mereka mengejar dengan berkuda. Bicu tidak membantah lagi dan dia lalu ikut berlari di gandeng oleh sin leong menuju ke bukit di sebelah utara. Benar saja, daerah ini amat sukar untuk dilalui, baru naik sedikit kelerengnya, mereka sudah harus berloncatan dari batu ke batu dan mendaki tebing-tebing yang sangat sukar karena selain terjal, juga tebing-tebing ini hanya terdiri dari batu-batu gunung yang kasar dan licin. Tidak ada jalan umum, bahkan tak ada jalan setapak di situ karena daerah liar ini tidak pernah dilalui manusia. Melihat Bicu kesukaran untuk melalui tebing yang amat terjal itu, sin leong berkata, Bicu, sebaiknya engkau ku gendong saja. Marilah. Akan tetapi Bicu memandang ragu. Tempat ini amat berbahaya, kenapa engkau justru mengambil jalan ini, sin leong? Sengaja ku ambil jalan ini agar para prajurit yang mengejar tidak dapat melaluinya. Paling banyak hanya pangeran sendiri saja yang dapat melanjutkan pengejaran, dan jika hanya ada seorang lawan saja, aku masih dapat menanggulanginya. Marilah, Bicu, jangan kau khawatir, mariku gendong agar lebih cepat kita dapat pergi. Bicu mengjeleng kepala dan memandang ke bawah, bergidik ngeri karena dia melihat betapa di sebelah bawah nampak jurang yang amat dalam. Tempat ini begitu berbahaya, berjalan sendirian saja sudah sangat sukar, apalagi harus menggendongku. Tidak, aku tidak mau memikin kau terancam bahaya jatuh. Sin leong tersenyum lebar. Kembali darah itu menolak demi keselamatannya, bukan demi keselamatan darah itu sendiri. Dan hal ini amat menyenangkan hatinya. Tiba-tiba saja terdengar suara berdesing dan nampak cahaya hitam berkelebat. Sin leong terkejut, akan tetapi dia telah berhasil memukul benda hitam yang menyambar itu dengan tangannya dan benda itu ternyata adalah sepotong batu sebesar kepalan tangan yang meluncur dari bawah. Sin leong, engkau hendak lari kemana terdengar bentakan. Pada saat Sin leong menoleh, jauh di bawah sana dia melihat bayangan beberapa orang, sedangkan yang berteriak itu bukan lain adalah Cheng Hon Hou. Ketika Sin leong dapat mengenal empat orang lain yang datang bersama Han Hou, dia makin terkejut. Mereka itu adalah Kim Hang Liu Niyo, Hei Leongong Fang Teh, Kim Leongong Fang San, beserta seorang yang berpakaian panglima. Ternyata ada lima orang pandai yang mengejarnya dan lemparan batu dari tempat sedemikian jauhnya namun masih dapat menyambarnya dengan sangat tepat dan cepat saja sudah membuktikan bahwa lima orang itu sungguh merupakan lawan yang amat berat. Selaka, mereka telah menemukan jejak kita Sin leong berkata dan tanpa banyak cakap dia menyambar pinggang bicu, diangkat serta dipanggulnya tubuh darah itu lalu dia pun berlomcatan naik dengan cepatnya, seperti seekor menyet memanjat saja. Maaf, bicu, tidak ada lain jalan katanya. Bicu terbelalak, kemudian dia memejamkan matu saking ngerinya di bawah berlomcatan secepat itu. Diam-diam dia merasa ngeri dan takut, akan tetapi juga kagum bukan main menyaksikan betapa cekatan dan hebat ilmu ginkang dari pemuda yang tadinya di akhirah adalah Sin leong yang dahulu, yang ilmu silatnya jauh di bawah tingkatannya karena dia sendiri sudah menjadi murid mendiang HWAI Sin Kai. Apabila dia ingat betapa dia selalu hendak melindungi Sin leong selama ini. Kedua pipinya berubah merah dan dia pun lalu berbisik. Sin leong, biarkan aku berada di belakangmu saja, sehingga aku dapat merangkul kedua pundakmu dan kau tidak perlu memondongku dengan sebelah lengan. Sin leong merasa girang. Memang sebaiknya begitu sehingga dengan bicu di belakang, dia dapat berlari lebih cepat, dan dapat mengandalkan kedua tangannya untuk memelah diri kalau perlu. Maka dia berhenti, menurunkan bicu kemudian dia menggendong bicu di punggungnya. Darah itu merangkul lehernya dari belakang sambil mempergunakan kedua kakinya untuk merangkul pinggangnya. Berdebar juga jantung Sin leong merasakan betapa tubuh darah itu dengan hangat melekat di tubuh belakangnya, akan tetapi cepat dusirnya bayangan ini dan dia berlari terus. Akan tetapi lima orang pengejarnya mengerahkan ginkang mereka dengan secepatnya. Tentu saja Sin leong sama sekali belum mengenal daerah ini, dan dia terus memanjat puncak bukit itu dengan harapan akan dapat melarikan diri dari atas puncak itu ke daerah lain dan terbebas dari para pengejarnya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika akhirnya dia tiba di puncak bukit itu, puncak itu merupakan batu datar yang luasnya hanya beberapa tombak saja. Puncak itu dikelilingi oleh jurang-jurang yang dalamnya tak dapat diukur lagi karena dari situ memandang ke bawah tidak kelihatan dasarnya, hanya nampak tonjolan batu-batu di sepanjang tebing itu seolah-olah sekeliling puncak itu yang ada hanya mulut maut yang terbuka lebar. Jalan naik satu-satunya hanya melewati jalan yang digunakannya tadi, dengan memanjat melalui dinding batu-batu bertumpuk-tumpuk. Dari puncak itu tak mungkin bisa melarikan diri ke lain tempat, kecuali kembali lagi melalui jalan tadi. Padahal, ketika dia menengok ke bawah, dia melihat Hon Ho dan empat orang temannya sudah mulai mendaki puncak itu. Wah, tidak ada jalan lari lagi katanya kepada Bicu yang menjadi pucat dan merasa khawatir sekali. Satu-satunya jalan hanyalah melawan mereka. Bicu, jangan khawatir, aku akan melawan mereka mati-matian. Belum tentu aku akan kalah oleh mereka. Aku rasa di antara mereka, yang terlihaya adalah pangeran Cheng Hon Ho. Kau jangan ikut-ikut, kau tunggulah saja di sudut sana, berlindung di balik batu itu. Tapi, tapi, aku harus membantumu. Bicu, terus terang saja, tingkat kepandainmu masih jauh sekali selisihnya dengan ilmu kepandain mereka. Sekali maju, berarti engkau menyerahkan nyawa untuk mati sia-sia. Apa artinya lagi aku melawan bila sampai engkau menyerahkan nyawa dan mati konyol? Tidak, Bicu. Kau sembunyi di balik batu itu dan aku akan melawan mereka mati-matian. Kalau kau kalah? Sin Leong menggerakkan pundak. Yah, yang ada hanya menang atau kalah. Kalau aku kalah dan tewas, aku akan mati bersamamu, Sin Leong suruh Bicu. Aku tak akan kalah, akan tetapi kau penuhilah permintaanku, jangan kau keluar dari balik batu itu. Maukah kau berjanji Sin Leong memegang kedua pundak darah itu? Karena dia maklum bahwa menghadapi lima orang itu benar-benar merupakan penentuan mati hidupnya dan dia meragu untuk dapat menangkan mereka berlima, Saat memegang kedua pundak darah itu dia merasa bahwa seolah-olah dia tengah berpamit untuk berpisah, perpisahan terakhir dan selamanya. Hal ini menimbulkan keharuan hatinya, maka dia lalu menunduk dan mencium dahi yang halus dan basah karena peluh itu. Bicu memejamkan matanya, merangkul dan terisak. Kemudian dia melepaskan diri dan berlari ke sudut tanah atau batu datar itu, bersembunyi di balik sebuah batu besar yang berada di sudut. Legalah hati Sin Leong. Kalau dia menang itulah yang dilarapkannya. Akan tetapi andai kata dia kalah dan tewas, dia masih mempunyai harapan mudah-mudahan mereka tidak melihat Bicu dan darah itu akan ditinggalkan dan akan dapat lolos dari tempat itu dengan selamat. Dia lalu menanti dan berdiri tegak, sikapnya tenang sekali. Tidak terlalu lama dia menanti. Cheng Hon Hou muncul dengan lompatan terakhir ke atas puncak batu datar itu, muka dan lehernya penuh keringat sebab pengejaran tadi dilakukan dengan sekuat tenaga dan memang pendatian puncak itu amat melelahkan. Akan tetapi wajahnya berseri dan sepasang matanya bersinar-sinar pada saat dia melihat Sin Leong berada di situ. Tadinya dia sudah khawatir pemuda itu dapat meloloskan diri. Dekat di belakangnya muncul pula Kim Hang Liu Nio, wanita yang masih tetap nampak muda dan cantik sekali itu. Kayu papan berbentuk salib masih ada juga di punggungnya. Sesudah kematian Li Xiang, pria pertama yang dicintanya, dia memakai lagi papan itu untuk membasmi keluarga Chia, Yap dan Tio, terutama keluarga Chin Ling Pai, bukan hanya untuk membalas musuh-musuh guunya sekarang, namun juga untuk membalas kematian kekasihnya itu. Kemudian muncul pula tiga orang pembantu Hon Hou itu, yaitu Lam Hai Sem Lo yang kini hanya tinggal dua orang lagi, yaitu He Leong Ong Fang Teg dan Kim Leong Ong Fang San. Karena orang ketiga dari Lam Hai Sem Lo, yaitu He Leong Ong Chu Bikun, dulu telah dibunuh oleh Hon Hou sendiri ketika pangeran ini hendak melindungi Sin Leong. Mereka berlima berdiri berhadapan dengan Sin Leong, bagaikan lima ekor harimau yang menghadapi seekor kelinci yang sudah tidak dapat melarikan diri lagi. Hon Hou tertawa. Hahaha. Leong Teh, tidak kau sangka, ya? Engkau terjebak di tempat ini, sama sekali tidak ada jalan keluar pangeran itu memandang kesekelilingnya, kemudian kepada Sin Leong lagi dengan wajah berseri membayangkan kemenangan. Pangeran, engkau dahulu yang minta kepadaku untuk menjadi saudara angkat, bahkan hingga sekarang pun engkau masih menyebutku adik Leong. Akan tetapi sekarang engkau mengejar-ngejarku, selalu menggangguku, bahkan menghendaki nyawaku. Apa artinya semua ini pertanyaan ini ajukan oleh Sin Leong karena memang dia penasaran, bukan dengan maksud untuk minta dikasihani. Mendengar pertanyaan ini, pangeran itu tertawa lagi. Agaknya dia tidak ingin cepat-cepat menyerang Sin Leong, tidak ingin cepat-cepat menghabisi korbannya itu, bagaikan seekor kucing ingin lebih dulu mempermainkan sang tikus sebelum diterkam, untuk memuaskan hatinya. Dia sudah begitu pasti bahwa sekali ini pemuda yang merupakan lawan amat tangguhnya itu tidak akan dapat lolos lagi. Dia sendiri, walaupun belum tentu kalah oleh Sin Leong, namun mungkin mengalami kesukaran merobohkan adik angkatnya itu, apalagi kalau Sin Leong dibantu oleh orang pandai. Akan tetapi kini di situ terdapat sucinya, dua orang dari Lem Hai Sem Lo yang pandai, dan seorang panglimanya yang cukup tangguh. Sin Leong tak dapat lari kemana-mana lagi, karena puncak itu ternyata merupakan jalan buntu. Dan pembantu Sin Leong yang pandai semalam itu agaknya kini sudah tidak ada lagi. Sin Leong, dua pertanyaanmu itu sudah demikian jelas, perlukah kujelaskan lagi? Akan tetapi biarlah, supaya jangan sampai engkau mati penasaran sehingga arwahmu menjadi setan, dengarkan baik-baik. Aku mengangkatmu menjadi adik adalah karena aku tertarik melihat keberanianmu, tertarik terutama sekali melihat ilmu silatmu hingga aku juga ingin sekali mempelajarinya. Di dalam hal ini aku berhasil, bahkan aku mewarisi ilmu-ilmu dari suhu yang lebih ampuh dibandingkan ilmu-ilmu yang kau kuasai. Kemudian, kenapa aku mengejar-ngejarmu dan ingin membunuhmu? Jelas pula, engkau adalah putra dari Chia Bun Hou, cucu dari ketua Chin Ling Pai. Ini saja sudah cukup bagiku untuk menangkap atau membunuhmu karena engkau adalah keturunan pemberontak yang dikejar-kejar oleh pemerintah. Kemudian, engkau menjadi penghalang bagiku untuk mencapai gelar jagoan nomor satu di dunia dan gelar pendekar lembah naga. Oleh karena itulah maka engkau harus mati, Chin Ling. Dan dalam persoalan kedua ini pun aku berhasil, karena sekarang ini engkau sudah tersudut dan tidak akan mampu lari lagi. Hahaha. Manusia suciya, telah ku persiapkan Hyo untuk menyembah yang ni arwahmu terdengar. Kim Hang Li Un Yeo berkata halus, akan tetapi di dalam suaranya itu terkandung kekejaman yang amat mengerikan dan mendirikan bulu Roma. Bocah setan, engkau harus membayar nyawa saudara kami Hek Li Yong Ong terdengar fangtek orang pertama dari Lem Hai Sem Lo berkata, sedangkan Kim Li Yong Ong fangsan yang tetap bertelanjang tubuh bagian atas itu menyeringai saja. Mendengar ini, Sin Li Yong mengerutkan alisnya lalu memandang kepada Han Hou, akan tetapi pangeran itu hanya tersenyum-senyum saja. Tahulah dia bahwa pangeran itu telah bertindak curang, mengabarkan kepada dua orang dari Lem Hai Sem Lo itu bahwa dialah yang membunuh Hek Li Yong Ong, padahal jelas bahwa pembunuhnya adalah pangeran itu sendiri. Akan tetapi, dia tahu bahwa membantah pun tidak akan ada gunanya. Dua orang kakek itu tentu lebih percaya kepada seng pangeran daripada kepadanya, maka dia pun diam saja dan hanya sepasang matanya makin mencorong penuh kegeraman. Cia Sin Li Yong, aku harus menangkapmu sebagai pemberontak yang buron panglima yang bertubuh tinggi besar itu membentak pula. Pada saat itu pula terdengar sedikit suara di balik batu besar dan semua mati ditujukan ke sana. Ternyata Bicu yang tadinya bersembunyi tanpa bergerak, mendengar semua ucapan itu menjadi sedemikian kagetnya sehingga tak tertahankan lagi dia bergerak untuk mengintai. Hati siapa yang tidak akan menjadi terkejut mendengar bahwa Sin Li Yong, pemuda yang di waktu kecilnya terlunta-lunta itu adalah cucu dari ketua Chin Ling Pai yang namanya sudah menggetarkan langit dan bumi? Mendengar kenyataan yang amat mengejutkan sekaligus mengherankan ini membuat dia merasa bangga akan tetapi juga sangat khawatir akan keselamatan Sin Li Yong, maka dia bergerak dan hendak mengintai. Tak disangkanya, lima orang yang datang mengancam Sin Li Yong ke semuanya adalah orang-orang yang sudah mempunyai ilmu sedemikian tingginya sehingga sedikit gerakannya itu saja sudah dapat ditangkap oleh pendengaran mereka. Chan Chiang Kun, kau tangkap orang di belakang batu itu Hon Hou berseru keras. Baik, Pangeran. Panglima si Chan itu bertubuh tinggi besar, berkulit hitam dan sepasang matanya lebar. Dalam pakaian perang itu dia nampak gagah perkasa seperti tokoh cerita Semkok yang bernama Tiohawaii. Agaknya dia gembira menerima perintah ini, seolah-olah memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan kepandaian dan membuat jasa. Sementara itu, ketika mendengar perintah ini, tahulah dicu bahwa dia sudah ketahuan dan percuma saja bersembunyi terus. Dia tidak takut karena memang tadinya dia tidak ingin bersembunyi, melainkan hendak menghadapi bencana di samping Sin Leong. Apalagi sekarang dia telah mengetahui bahwa Sin Leong adalah keturunan Chin Ling Pai, maka hatinya menjadi semakin besar dan tidak takut mati. Munculah darah itu dari balik batu besar dan melihat darah ini, Chan Chiang Kun terbelalak dan merasa heran, bingung, juga kecewa. Mana mungkin dia, seorang panglima besar, seorang laki-laki gagah perkasa, harus menghadapi seorang darah remaja seperti itu. Sedangkan pangeran Cheng Hong Hong juga terkejut, kemudian tertawa bergelak sesudah mengenal gadis itu. Hahaha, Chia Sin Leong yang terkenal sebagai pria alim itu ternyata secara diam-diam di mana-mana disertai wanita cantik. Tangkap dia, Chan Chiang Kun. Karena perintah itu diulangi, terpaksa Chan Chiang Kun cepat menubruk ke depan hendak menangkap bicu. Karena gerakannya memang cepat sekali, maka sekali sambar saja dia sudah berhasil menangkap pergelangan tangan kiri bicu. Kerbau-bau, lepaskan aku mentak bicu dan tangannya bergerak menampar. Plak pipi yang lebar dari panglima itu sudah kena ditampar oleh tangan kanan bicu. Tentu saja Chan Chiang Kun menjadi marah bukan kepalang. Dia dimaki kerbau busuk dan bahkan pipinya ditampar oleh bocah ini. Perempuan liar kau tangannya bergerak dan muka bicu sudah ditamparnya sehingga bicu terpelanting dan untung tubuhnya menabrak batu besar, kalau tidak tentu dia akan terguling ke dalam jurang yang berada di dekat batu besar itu. Keparat tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sin Leong sudah tiba di depan si panglima yang sudah hendak mengejar kembali, entah untuk memukul lagi atau menangkap. Melihat pemuda itu sudah berada di depannya, Chan Chiang Kun yang marah dan merasa malu itu menimpakan kemarahannya kepada Sin Leong dan memang dia ingin membuat jasa, maka dia pun langsung menghantamkan kedua tangan secara bertubi-tubi ke arah kepala dan perut Sin Leong. Serangannya ini cepat dan amat kuatnya karena memang dia seorang ahli GWA Kang, tenaga luar, yang telah melatih kedua lengannya hingga menjadi matang biru dan luar biasa kerasnya. Akan tetapi, Sin Leong yang sudah marah sekali melihat betapa bicu ditampar oleh pria ini, sudah menggerakkan kedua lengan menyambar sambil mengerahkan tenaga Tian Teh Sin Chiang. Krek! Krek! Panglima Chan mengeluarkan rintihan yang bercampur teriakan kaget. Dua pergelangan lengannya patah ketika bertemu dengan lengan pemuda itu dan selagi dia terbelalat itu Sin Leong sudah menggerakkan tangan menampar dengan punggung tangan kiri. Des! Tubuh perwira tinggi itu terpelanting lantas terbanting keras. Dia tidak dapat bangun lagi karena sudah pingsan setelah terkena tamparan keras yang membuat tulang rahangnya retak-retak itu. Akan tetapi, pada saat itu, Han Hou dan tiga orang temannya sudah berlompatan dekat dan pada waktu Sin Leong merobohkan Chen Chiang Kun, atas isyarat Han Hou, mereka berempat secara berbareng telah melakukan serangan yang amat dasyatnya kepada Sin Leong. Han Hou yang sudah maklum akan kelihayan adik angkat itu, sudah berjungkir balik dan menggunakan ilmu Hong Tei Sin Kun, kepalanya menjadi kaki dan kedua kakinya mengirim tendangan-tendangan aneh dibantu oleh kedua tangan yang melakukan pukulan-pukulan jarak jauh dari bawah. Sementara itu, Kim Hang Li Un Yeo sudah menyerang pula dengan sabuk merahnya, melakukan totokan ke arah sembilan jalan darah terpenting dari tubuh lawan bagian depan secara bertubi-tubi. Hei Leong Ong Fang Tei yang bermuka hitam sudah menerjang dengan pedangnya yang ganas, dengan ilmu pedang Leong Jau Kiam Sud, adapun si kecil pendek Kim Leong Ong Fang San telah mengandalkan ginkangnya, meloncat tinggi lantas menyerang dari atas mempergunakan pukulan dengan tangan kirinya yang bergelang emas tebal. Dalam satu gebrakan ini Sin Leong menghadapi empat lawan yang menyerangnya sekaligus, masing-masing menggunakan serangan yang amat berbahaya dan dasyat. Tentu saja Sin Leong terkejut sekali. Dia sudah mengisi kedua lengannya dengan tenaga Tian Tei Sin Chiang yang membuat kedua lengan itu kebal terhadap senjata tajam. Sinar merah sabuk Kim Hang Li Un Yeo ditamparnya dengan jari tangan sehingga ujung sabuk itu membalik, lantas pedang Hai Leong Ong Fang Tei dan pukulan Kim Leong Ong Fang San ditangkisnya pula dengan kedua tangannya sehingga membuat pedang itu menyeleweng dan Fang San yang tertangkis pukulannya itu mencelat ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu kedua kaki Han Hou sudah melakukan tendangan-tendangan aneh dalam keadaan jungkir balik. Sin Leong cepat menggunakan kedua tangannya untuk menangkis dan mengelak, dan dia merasa betapa dari kedua kaki itu menyambar hawa yang aneh dan kuat bukan main. Tahulah dia bahwa ilmu ini aneh sekali. Selagi dia hendak menggunakan ilmu Hok Mo Chapsa Chiang, tiga orang yang lain telah menerjangnya lagi. Maka sibuklah Sin Leong mengelak dan menangkis. Pada saat itu Han Hou mengeluarkan suara nyaring melengking lantas tubuhnya yang berjungkir balik itu kembali menerjang maju. Kakinya bergerak aneh ke arah Sin Leong yang sedang sibuk menghadapi serabuan tiga orang lihai itu. Sekali ini Sin Leong menjadi sibuk juga, jalan satu-satunya hanya meloncat ke belakang, akan tetapi di belakangnya, hanya sejauh satu tombak, adalah jurang yang amat dalam. Maka terpaksa sekali dia menangkis lagi, berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, lalu dia membentak dengan suara keras, kedua tangannya didorongkan ke depan, sekaligus menangkis serangan empat orang itu. Hawa yang sangat dahsyat menyambar dari kedua telapak tangannya, menangkis semua serangan itu. Terjadilah pertemuan tenaga yang amat dahsyatnya dan akibatnya, tubuh Hon Hou yang berjungkir balik itu terlempar seperti layang-layang putus talinya, juga Kim Hong Li Unyeo terhuyung ke belakang, dan kedua orang Leng Hai Semlo itu terjengkang dan bergulingan, mereka seperti dilanda angin taufan yang amat kuat. Akan tetapi, menghadapi gempuran tenaga empat orang yang disatukan itu, Sin Leong sendiri terlempar ke belakang dan tak dapat dihindarkan lagi tubuhnya melayang ke dalam jurang. Sin Leong, aku ikut bicu menjerit, meloncat ke tepi jurang lalu tanpa ragu-ragu lagi dia meloncat turun. Karena dia meloncat dengan memergunakan tenaga, Maka tenaga loncatan itu menambah cepatnya tenaga luncuran tubuhnya sehingga dia dapat menyusul tubuh Sin Leong. Bicu Sin Leong yang jatuh dalam keadaan telentang itu berteriak kaget melihat tubuh bicu juga jatuh menyusulnya. Empat orang itu merangkak bangun dan berlari ke tepi jurang. Melihat tubuh kedua orang itu meluncur turun dengan amat cepatnya, kematian tak dapat disangsikan lagi pasti akan menyambut mereka berdua di bawah sana. Pangeran Cheng Hon Hou tertawa bergelak sambil memandang langit. Hahaha, selamat jalan, Cia Sin Leong. Hahaha, sekarang akulah pendekar lembah naga. Inilah pendekar lembah naga Hon Hou menepuk-nekuk dadanya sendiri sambil tertawa-tawa. Baru sekarang terasa benar bahwa betapa sesungguhnya dia amat membenci Sin Leong semenjak permulaan. Benci yang timbul karena iri hati. Meskipun dia seorang pangeran, namun dia iri melihat betapa pemuda itu demikian gagah berani, demikian jujur, demikian setia, dan keturunan dari para pendekar besar dari Cien Ling Pai pula. Dia merasa iri, apalagi setelah dia tahu bahwa Sin Leong mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi. Kini satu-satunya saingan baginya telah lenyap. Dia selalu merasa rendah diri kalau dekat dengan Sin Leong. Pemuda itu begitu alim, tidak dapat digoda nafsu wirahi, begitu tenang dan dapat menguasai perasaan dan keadaan. Kini telah tiada, telah hancur lebur di dasar jurang yang tak nampak itu. Terima kasih telah menonton! Kini telah menonton!